Terima kasih telah menonton! 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 Om, boleh? Wah, kita masuk ada ikan piranha. Ikan piranha apa ya? Arowana, arowana. Ini arowana ya, Om? Ini ikan arowana. Jadi, Om pagi-pagi ngapain aja, Om? Kegiatan, Om bangun tidur. Kan, Om juga pasti nangani kasus-kasus banyak. Sendirian, Om. Sekarang sendirian. Sendirian, sayang. Kamu jangan ngeledek dong. Ini bujangan. Ya, nggak apa-apa kalau bahagia, Om ya? Bahagia banget. Selalu kumpul cucu-cucu. Cucu. Berarti ini, Om. Aduh. Meja masih besar. Om, kamarnya kan saya tahu yang itu kan, Om? Iya. Itu, Om, di kamar, kamarnya besar banget. Sendirian, Om. Aduh, Om jadi bujangan ya, Om. Saya ngelamunin kamu aja. Gue puter video lu aja. Apa dong? Wah, ini juga. Ini meja makannya. Meja makan kita 12. Meja makan sepanjang gini, makannya masih apa, Om? Emang anak-anak masih suka kesini nggak, Om? Cucu-cucu. Iya, nggak apa-apa. Ini segini-gini, Om. Itu menambah semangat. Hah? Menambah semangat. Aduh. Cuman emang rumah ini mantep sih, Om. Kita mau diajak muter kemana lagi nih, Om? Terus. Sampai nanti kita ngobrolkan. Yang lebar dipotong dua, dipanjang ditapai. Oh, saya penasaran, Om. Saya pengen tahu yang belakang ditambah sepanjang apa. Gile rumahnya gede banget. Ini anak di belakang. Dito di situ. Ini kalau aku dibilang sultan tuh bohongan. Ini sultan yang beneran. Ini lukisan, Om. Boleh diambil nanti. Ini lukisan siapa? Ini lukisan aku. Ini lukisan aku. Ini lukisan aku. Ini nabi rusa nih. Terbelah. Oh, terbelah laut. Tahu nggak? Tahu. Wah, ini lukisannya Om. Nah, jadi guys. Dulu ini nggak ada tembok. Dulu itu rumahnya besar om. Berarti banget. Dulu kan gue masih itu kan. Masih. Ya kan dulu kita masih kere kan. Wah, gede banget rumahnya dulu. Iya om. Kalau rumahnya dibagi dua juga? Enggak. Di sana nggak dijaga. Jadi segitu tuh bedanya. Ayo di luar sana. Jadi tadi itu taman aja saya. Kesana gede. Aduh rumah di sana. Aku pernah. Oh gede banget. Terima kasih bilang. Kapan gue punya rumah sendiri? Sampai sekarang. Belum Om. Masih gedean ini lah Om. Ampun. Bersyukur cukup. Bersyukur cukup. Ini dikasih juga nih. Guru lukis saya nih. Ayo dong. Guru lukis kita nih. Siapa namanya? Saya Dela. Dela. Oh Dela yang ngajarin. Amat genujis. Gimana? Cucu-cucu. Di sini. Oh di sini. Oh jadi cucu-cucu pada. Pukul selalu. Ini. Kok ini berubah ya Omnya sekarang ya? Berubah. Di kantor. Bukan ah. Kamu nggak tau sih. Iya nggak tau. Ini udah diisi lagi sekarang sama Om ya. Iya. Tamu-tamu. Aku. Di sini. Bisa nyasar aku dirumahnya nih. Iya sama. Tuh. Sampai ke belakang lagi guys. Ini Om yang bagus. Yang bagus. Nggak ini lama. Aku ubah aja. Ke belakangnya aku beli itu. Oh belakangnya beli lagi Om. Iya. Sampai tembus jalan lho. Waduh. Tembus jalan. Ada jalan di belakang. Wah. Uh. Buset gede banget ini. Wah ini rumahnya Dito. Iya. Oh ini rumahnya Dito Om. Iya nanti masuk aja orangnya lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wah. Itu ada anak-anak. Oh ada di sini. Cucu-cucu. Oh ini ada maxi klasik. Wih. Wih mobilnya banyak. Wih. Ada Porsche. Wah ini keren Om. Sumpah. Si Dito ada ini. Dia doyan batili yang antik-antik. Tapi iya Om. Sekarang itu anak-anak muda. Malah lebih seneng sama antik-antik. Ini. Keren Om. Ini disimpen makin mahal. Tapi keren. Ini Dito di sini ya. Dito. Nanti lihat aja ruwanya. Nggak apa-apa boleh. Ini minimalis kan. Oh ini di bangun ulang ya ini. Iya. Ini siapa ini. Mamanya mana. Bye. Papa Dito mana. Papa Dito. Mamanya mana. Papa Dito mana. Mika mana. Mama mana. Mika mana. Top. Ya mudah-mudahan Om sehat terus. Keluarganya bahagia. Cucu-cucunya happy. Anak-anaknya happy. Sekarang kita cari tempat spot. Kita ngobrol om. Gigi punya utang sama saya. Soalnya dia. Kamu punya utang. Sendiri. Sendiri aja om. Itu kan mesti diterusin dong. Nggak perlu diikut. Makanya sayang om dia ngomong sendiri aja. Yang naksir sama om hot mau. Banyak. Ini Mika nih. Eh. Lahan. Lahan. Ayo Mika. Sini. Salam Mika. Sudah teman-teman. Sudah. Sudah teman-teman. Sehat. Sehat. Lagi nuluin haulin sama Dito. Oh. Mana Dito belum. Lagi check up di orang. Lagi check up di orang. Lagi check up di orang. Tep. Sekarang kita ngobrol-ngobrol cari spot yang asik om. Kita ngobrol. Tadi ini rumahnya tapi mantap. It's the best nih. Oh. Ini ada koi om. Gede-gede lagi om. Sayang jauh sama koi di rumah kita. Wah jauh banget om. Biar tau ya. Eh gede banget. Pake AC itu. Hah. Semua 700 juta sayang. Ya macem-macem sayang. Ya ada yang mati satu. Ini semuanya om. Sama ikan-ikannya. Oh iya dingin. Oh iya dingin. Asetnya dimana om. Itu ada di belakang itu. Ini koi-nya koi jepang sayang. Ini koi-nya koi jepang sayang. Ini gede-gede banget. Ini ada sertifikat semua. Semua total di sini 700 juta. Ini ikan apa? Ini ikannya jair sayang. Oh iya. Sekarang aku pengen ngobrol. Bercerita. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih sama om Khotma. Karena waktu jaman aku susah. Ibaratnya. Jangan bilang susah. Lagi sulit. Lagi sulit. Jaman waktu aku lagi sulit. Ibaratnya dulu juga yah. Uang juga segitu-gitunya. Dan juga karena berkasus kan ada yang di freeze juga rekeningnya dan lain-lain. Jadi om Khotma itu adalah pahlawan buat saya. Karena apapun waktu itu. Ya pengacara selevel di atas itu kan om Khotma pasti bayarannya tinggi sekali. Tapi ke saya waktu itu. Satu perak pun nggak sama sekali. Waktu itu sedihnya. Di luar kan dibilang dibayar 15 M. Iya. Gue diem aja. Jadi orang-orang. Jadi gosipnya gitu om. Di luar-luar. Jadi gosipnya dibilang Raffi Ahmad bayar 15 M. Untuk om. Yang ada duit kita. Yang ada duit kita. Ampun om. Ampun om. Jadi dulu. Jadi gosipnya Raffi Ahmad. Mampu bayar Khotma masih tumpul 15 M. Boro-boro. Itu mah gosip. Tapi aku main ucapin terima kasih om. Walaupun di luar memang ada yang bayar segitu. Oh itu lebih. Lebih. Lebih om. Bayarannya lebih. Lanjut. Tapi waktu itu om. Kenapa om waktu itu kok mau. Tapi apa yang menggugah om itu. Yaudah deh si Raffi mau gue bantuin ya. Iya om. Ngapain bantuin anak bandel nih om. Satu nih ya. Saya kenal dia. Saya tahu hatinya baik. Gigi percayalah. Tuhan Allah menjenguk isi hati kita. Lu mau bandel di luar. Tapi Tuhan lihat isi hati. Kenapa aku mau bela dia. Aku melihat dia potensial. Dia akan bisa maju. Sayang ini kalau sampai kena. Gak usah lah. Begitu ke pengadilan. Rusak deh. Udah. Gak bisa lagi dikontrol. Ya. Yang kedua. Dia benar. Makanya kita belain. Kita yakin. Dia tidak salah. Itulah. Iya terima kasih om. Aduh. Cuman memang kalau dulu. Yang akhirnya membuat aku semangat juga. Om Hotma. Karena Om Hotma selalu bilang. Kamu gak boleh patah semangat. Ayo. Mesti terus. Kita terus. Wah pokoknya apapun ya. Kita udah lakukan yang terbaik. Jadi aku juga. Saat itu benar-benar yang lagi yang terpuruk. Tapi jadi bangkit lagi. Penting buat anak-anak. Kalau Raffi pernah ditaruh disini. Ada musibah untuk orang lainnya. Tuhan Allah tuh bisa angkat lagi. Bahkan bisa angkat lebih. Faktanya begitu kan. Yang penting kita tulus dan semangat. Iya. Tapi hebat juga om Hotma. Dengan usia berapa om? 73. 73. Sedap bos. Aku masih muda banget om. 73. Tapi 73. Orang tanya. Diet apa? Olahraga apa? Saya bilang hati bersih aja. Ini hatinya bersih. Percayalah. Aku berdoa kok buat kalian. Terus. Terima kasih banyak. Melihat orang naik itu. Aku tahu. Betapa angin. Bahorok. Menerpa kamu. Mesti ada yang jaga secara rohani. Tapi om ini kan. Ada. Aku tahu. Ada yang namanya LBH. Mawar Saron. Iya. Nah ini nih. Kalau. Ada om juga. Yang tadi aku bilang di Jepang. Ini ada LBH. Lembaga Bantuan Hukum. Mawar Saron. Yang om Hotma itu. Menolong orang-orang. Susah. Miskin. Yang di bawah jembatan. Yang ada. Kesusahan. Ini bukan cuma di Jakarta aja om. Udah ada dimana aja om. Sekarang akan dibangun. Itu kasus-kasusnya om. Semua. LBH ini. Khusus untuk orang miskin. Ada di Jakarta. Semarang. Batam. Solo. Mau dibikin di Ujung Pandang. Sama di Surabaya. Segera kita akan bikin. Syaratnya dua. Miskin dan teraniaya. Kalau kamu miskin. Kamu teraniaya. Jadi mereka seperak pun. Tidak ada. Tidak ada. Ini ada. Ini udah berapa tahun om? 20 tahun. Udah 20 tahun. Om om mau nanya boleh om. Iya. Ini udah. Ini kan pasti udah. 20 tahun. Ribuan. Ribuan. Juluhan ribu. Juluhan ribu. Juluhan ribu. Juluhan ribu. Juga kita bikin. Dapur umum. Gigi mesti tau ya. Kalau kita makan. Sekali makan bisa jutaan. Kalau kita beli banyak. Dapur umum. Satu. Bungkus. 20 ribu. Ikan sepotong. Telur selangat. Daging sayur. 20 ribu. Kamu kasih sejuta. 50 orang kamu kasih. 10 juta. Hitungin aja. 500 orang kamu kasih. Wah ini selama 20 tahun. Ini kebaikan om. Ini paling kasus yang paling berat om. Boleh tau gak om. Tapi untuk orang-orang susah om. Aku paling suka begini. Enggak ada perkara yang paling berat. Kecuali menolong orang miskin. Kalau seorang pembantu. Sudah kerja 10 tahun. Minta berhenti sama nyanya-nyanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Dia lapor ke polisi. Akhirnya si pembantu pulang. Dia lapor ke polisi. Mencuri sop buntut. Mencuri TV. Fitnah nih semua. Masa ibu-ibu nenek-nenek bisa ngangkut TV ke rumahnya. Saksi. Siapa? Satpam bilang. Iya. Dia ngangkat. Tipu semua. Bisa kita bebaskan. Itu yang sangat. Itu salah satu yang. Menolong orang miskin jauh lebih seneng. Daripada membantu orang besar. Di negeri ini. Orang paling berkuasa. Tahu kan artinya. Di negara ini yang berkuasa. Pernah kasih kuasa sama kita. Kita bangga juga. Lebih bangga. Waktu kita menolong orang. Di kolom jembatan. Di rumah yang digusur-gusur. Itulah kebanggaan. Aduh luar biasa. Sayang. Kalau gitu. Ya Alhamdulillah Om. Sekarang kan. Rans rejeki. Ada cukup. Aku boleh Om. Aku bukan. Kalau Om enggak perlu. Wah ini duitnya. Sayang. Kita enggak ada apa-apa. Tapi kita. Eh saya mau bersaksi. Apa Om? Ini ada. Besan ada. Catat ini. Boleh dicek. Seumur hidup. Saya tidak punya rekening. Tidak punya deposito. Hah? Masa Allah. Boleh tanya nih semua. Tidak punya rekening om. Rekening punya. Rekening punya. Kalau dapat duit ya dimasukin. Tapi deposito tidak ada. Kau bayangkan. Datang orang. Pak. Musit. Anak waktu itu 4. Taruh duit 1M. 1M. Di. Deposito. Atau di asuransi. Untuk apa ya. Kalau bapak ada apa-apa. Anak-anak terus sekolah. Terus gue bilang sama dia. Kalau gue enggak mati. Ya kan untung ada duit 4M. Gue bilang sini loh. 4M gue taruh di bank. Ini anak pembantu. Anak supir gue enggak sekolah semua. Biarlah anak gue diurus Allah. Sini loh. Mana tuh supir. Mana tuh pembantu. Anaknya pada jadi sarjana. Iya. Bisa dicek itu. Ngapain simpen duit. Simpanlah hartamu di surga. Tidak bisa diambil. Sama ngengat. Tidak bisa dicuri. Setiap kali kamu perlu. Itu turun. Sudah jadi fakta. 73 tahun. Tidak punya deposito. Tapi garasi bisa 4 Roro. Woy. Mobil 30-40. Tapi itu pernah. Aku pernah juga selalu diajarin sama keluarga itu. Kalau kita ngasih ke orang itu gak pernah akan habis. Berlipat ganda baliknya. Gak usah kita pikirkan. Ini fakta loh. Kucinya parah. Kau kira kau bisa jadi gini karena kau. Bagaimana kau bisa begitu aktif. Bisa ngomong. Bisa lucu. Semua. Hanya karena Allah. Iya bener. Iya bener. Ya bener sayang. Kita juga ada rezeki. Boleh om. Kita ke dapur apa namanya om. Dapur umumo. Kita ke dapur umumo. Terus ke LBH ya kita. Seininya om yang ada. Aku juga pengen mengucapkan terima kasih sama om. Udah seribu kali terima kasihnya. Tetap. Saya dulu bantu fisik. Bantu ketemu orang. Sekarang saya setiap hari berdoa buat kamu. Amin. Saya ini orang yang suka berdoa. Gitu. Percaya loh. Doa itu luar biasa pengaruh. Setuju. Setuju om. Setuju om. Tapi om. Saya juga rasanya nih. Om ini kan bukan kayak harta aja. Tapi kan juga kayak ilmu. Aku juga pengen om. Kalau aku boleh kasih saran sebagai yang muda om. Karena yang muda ini kan. Banyak banget butuh pendomaan dari orang-orang hebat. Saran aku om. Bikin Youtube om. Atau bikin digital. Yang memang isinya apalagi tentang hukum atau tentang kehidupan buat anak-anak muda. Biar pernah sukses seperti om. Awas nih ya. Utang dia. Iya. Ini kan terbuka aku. Ini ada Rafi. Ada Gigi. Saya percaya dengan bantuan mereka. Saya bisa lebih menyalurkan. Kan manusia yang paling berharga di hadapan Allah. Manusia yang paling berguna untuk banyak orang. Kalau kau bisa bantu itu. Aku mau kasih penerangan hukum. Iya om. Yang ringan-ringan aja. Karena ternyata banyak juga loh om. Kayak yang orang-orang itu sebenarnya dia tuh gak tau. Kalau misalnya dia tuh sebenarnya. Misalnya mungkin terjolimi. Atau sebenarnya dia bisa. Bisa speak up. Karena takut. Jadi mungkin banyak orang juga yang gak tau apa-apa gitu. Itu ini apa. Moto kita. Nih. Jadilah mulut bagi yang bisu. Banyak orang gak berani ngomong. Tidak tau haknya. Tuh. Telinga bagi yang tuli. Telinga bagi yang tuli. Mata bagi yang buta. Kaki bagi yang lumpuh. Dan bapak bagi yang teranyai. Hidupnya harus itu tuh. Sekarang saya udah 73 Vigi. Mau ngapain lagi gua. Coba saya mau nanya. Udah 73. Saya setiap pagi udah berdoa. Saya bertanya. Tuhan tunjukkan. Apa lagi yang harus saya lakukan. Untuk berguna bagi banyak orang. Berkatnya datang turpi. Bukan semangat. Iya. Emang emang. Emang emang. Orang tetep percaya kita. Jadi kita tunggu ya. Om. Kita tunggu nanti. Digital Youtubenya. Om Hot masih tompul. Untuk memberikan ilmu-ilmu. Apalagi untuk para sarjana hukum. Sarjana hukum. Yang pengen jadi pengacara top. Kan pasti. Banyak lagi Gigi. Yang perlunya. Perlunya. Perlunya anak-anak tahu hukum. Kalau rumah kamu digrebek. Datang polisi. Gak boleh digrebek. Kecuali ada barang bukti. Ada pasti. Tapi kalau orang datang mau masuk rumah kamu. Dia mesti ada izin dari pengadilan. Dia bawa izin dari pengadilan. Kamu kunci kamu gak kasih. Biarpun polisi. Dia mesti pergi lagi ke pengadilan. Ambil dengan perintah mendobrak. Jadi gak sembarangan polisi bisa masuk ke rumah kamu. Gak dua kali. Gak bisa dalam sekali langsung mendobrak. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Itu yang mesti disampaikan. Semua orang. Kalau dipanggil. Ada tenggang waktu tiga hari. Jangan dipanggil sekarang. Mesti datang sekarang. Gak bisa. Dipanggil tanggal satu. Untuk datang tanggal tiga. Nah itu mungkin banyak sebenarnya. Yang kita tuh gak paham gitu ya. Kayak gitu-gitu. Nanti kita masukin aja. Di apa itu namanya nanti. Youtube. Youtube ya. Nanti dong. Oke siap. Pokoknya kita tunggu. Sebenarnya itu kan masalah kan anak-anak. Itu masalah sepele-sepele ya Om ya. Tapi. Kalau gak tau tapi. Mereka gak ngerti gitu. Pokoknya nanti kita tunggu. Youtube channelnya Om Hot masih tumpu. Pastinya banyak. Tentang pengalaman hidup. Karena. Usia tujuh puluh tiga ini. Usia yang luar biasa. Kalau ditanya. Raffi tujuh puluh tiga. Bisa seperti Om Hot masih tumpu. Belum tentu nyampe. Nyampe, nyampe. Makasih juga Om. Boleh main-main ke rumah Om. Saya yang terima kasih. Temen-temen udah. Ini nih buat yang muda-muda juga Bang. Filipus si Tumpu. Bang Filipus. Javir si matupang. Sama Om. Makasih Om. Yang paling penting doa kita. Om Hot masih sehat selalu. Sehat selalu. Nanti kita ketemu lagi. Di channel Youtubenya. Om Hot masih tumpu. Kita tunggu. Mantap. Ini tipe-tipe orang hidup. Saya ambil dari yang paling jelek nih. Satu. Tidak puas. Mengeluh terus. Ada nggak orang yang begitu? Banyak. Tidak puas dan mengeluh. Tapi jeleknya apa? Jeleknya. Nggak mau berubah dia. Ngeluh aja. Ada lho orang. Banyak. Nih. Tidak puas. Keduanya. Mau berubah. Ya. Gue naik Mazda. Teketeketeketeketeketek. Wah sembel. Gue ambil leg mobil. Nah. Naik Mazda. Ada 323. Kan yang hidup. Naik ke ini. Naik ke BMW. Naik ke Mercedes. Naik ke Rollerways. Naik ke ini. Tetep tidak puas. Hati-hati. Ini tiga nih. Dia hidupnya puas. Oke dong. Alhamdulillah. Ya udah. Tidak. Tidak. Berubah. Tidak. 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 Orang udah pakai komputer gitu. Ah gue sih puas pakai info. Dia kan mau berubah. Yang yang paling bagus ini nih. Selalu harus puas dulu. Alhamdulillah. Syukur. Bersyukur. Ya. Bersyukur. Dalam segala hal bersyukur. Tapi mau berubah. Udah punya BMW. Punya Mercedes. Puas Tuhan. Alhamdulillah Tuhan. Punya mobil banget. Berusaha. Dapat Rollerways. Dulilah. Abis Rollerways. Bersyukur. Naik jet pribadi. Alhamdulillah. Amin. Ya. Puas dulu. Tuh. Ini hidupnya musim begini. Puas. Tapi mau berubah. Jangan berhenti loh. Rumah segini. Kadang-kadang kalau tujuannya materi. Malah gak. Enggak ada. Berbuat baik. Tujuannya berbuat baik. Bahasanya begini nih ya. Mau berusaha. Kerja keras terus. Nanti dapatnya ternyata yang lebih. Gitu. Islam Christian sama aja. Tegakkan keadilan. Cari. Dahulu. Kebenaran. Dan. Kalau di kita. Kerajaan surga. Artinya carilah. Surganya. Ini dengerin nih. Ini pasiyah dan amin. Segalanya. Akan. Ditambahkan. Ditambahkan. Lalu jangan pikir cari duit. Ya. Digi jangan pikir cari duit. Digi jangan pikir cari duit. Kamu kerja menghibur orang. Kamu bikin. Tujuannya itu. Menghibur orang. Nanti segalanya. Jangan. Ditambahkan. Jangan berhenti di sini. Tuju. Pegang nih. Pegang om. Eh pegang. Pegang sih. Nanti cetak. Kamu cetak nanti. Di meja kerja kamu. Jadi jangan. Masih tombol C. Jangan berhenti. Tuh udah kelihatan. Tuh. Tujuh. Kekayaan tidak akan pernah cukup. Sepanjang kamu berpikir. Untuk disawurkan. Bagi orang banyak. Saya paling tidak suka. Ah lu sih nyari kerja terus. Nyari duit terus. Saya diep aja. Oke. Gua sih udah cukup. Lu kunyok. Lu cuman cukup buat. Lu dan keluarga lu. Lu kan nggak. Lu kan makan. Nggak sekolah. Ini pembantu lu tanya. Kalau pembantu supirnya. Gua gaji 37. Itu kan ribu. Tapi kalau gua sekolahin anaknya. Lu ada yang ribu. Oke. 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 Hehehe. Hehehe. Mantap. Hehehe. 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 Hehehe.